Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita Tubuh pikiran kita, jiwa kita untuk kita datang menyembah Tuhan Kita mau bangun mesbah pada pagi hari ini Biar Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan kita pagi hari ini Mari kita sebentar mau berdoa, mari kita mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah Di mana kami boleh bangun dengan kondisi yang baik, yang sehat Tidak kurang satu apapun Tuhan Kami percaya Tuhan penyertaan pelindunganmu nyata atas setiap kami Kami percaya Tuhan penyertaanmu sempurna atas setiap kami Tuhan Karena kami akan mengucap syukur, mau mengucap syukur di dalam segala hal Tuhan Walaupun meskipun kami saat ini gak di dalam kondisi yang baik sekalipun Kami akan tetap menyembah engkau Sebab engkau Allah yang baik, engkau Allah yang mampu Melakukan segala hal untuk mendatangkan kebaikan Terima kasih Bapak Sebab kami tahu hidup kami ini untuk menyembah engkau Terima kasih Tuhan Ku tahu hidupku adalah menyembah Ku tahu hidupku adalah menyembah Ku tahu hidupku adalah menyembah Kemuliahanku Ku tahu hidupku Berharaplah di matamu Segenap hidupku Tersembahkan Ku tahu hidupku Adalah penyembahan Kau ciptakan kamu Kau ciptakan ku Dalam kemuliaanmu Ku tahu hidupku Berharaplah di matamu Segenap hidupku Bersembahkan Kami tahu Tuhan Ku tahu Hidupku Adalah penyembahan Hidup kami Tuhan Kau ciptakan ku Dalam kemuliaan Kemuliaanmu Ku Yesus Ku tahu Ku tahu Hidupku Berharap Di matamu Segenap hidupku Tersembahkan Haleluya Kami mau Mempersembahkan hidup kami Kepadaku Kepadaku Oh Yesus Ku Terimalah penyembahan kami Haleluya Kami mengucap syukur Terima kasih Buat penyerahmu Buat anugerahmu Buat kasih setiamu Tuhan Di dalam hidup kami Di dalam hidup kami Utan Hidupku Adalah penyembahan Kau ciptakan ku Dalam kemuliaanmu Oh Ku tahu Tuhan Ku tahu Hidupku Berharap Di matamu Segenap Hidupku Tersembahkan ku Tersembahkan ku tahu Tuhan Oh Ku tahu Hidupku Adalah Penyembahanmu Kau ciptakan ku Kau ciptakan ku Tuhan Ku tahu Kemuliaanmu Oh Yesus Tuhan Ku tahu Hidupku Hidupku Berharap Hidupku Di matamu Segenap Hidupku Tersembahkan Hidupku Hidupku Tuhan Hidupku Hidupku Tuhan Hidupku Tuhan Hidupku Hidupku Ku ikuti Yesus Kuasamu Kuatkan Kuatkan Oh Terima Berharap Oh Not Lord Kini Aku Tersebut Apa Tuhan Yang formas Ku Ikuti Baik gila-Mu Ku akan setia Sampai akhir hidup Kini aku percaya Pada rancangan-Mu Tuhan Bagi-Mu Ku akan kuolah dasar Kini aku berserah Pada rancangan-Mu Bagi-Mu Ku ikuti Penghilang-Mu Ku akan setia Sampai akhir hidupku Kami mau setia Kepadamu Sampai akhir hidup Kami Kepadamu 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 Firman Tuhan Firman Tuhan berkata Disana judul perikopnya adalah Hikmat Allah dan Hikmat manusia 1 Korintus Pasal yang pertama Ayat 18 Sebab pemberitaan tentang salib Korintus Ditujukan untuk jemaat yang ada di Korintus Ya Pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini Karena Rasul Paulus mendapat laporan Saudara ya Tentang Berbagai hal yang terjadi Di jemaat di Korintus ini Seperti yang kita tahu bersama Bahwa jemaat di Korintus ini Adalah jemaat perintisan dari Rasul Paulus Dalam pelayanannya Ya dia mendapat laporan tentang Disitu ada perpecahan Ya disitu ada berbagai macam Hal yang terjadi ya Ada orang-orang yang hidup dalam dosa Kena jisan Bahkan ya Rasul Paulus mendapat laporan Bahwa orang-orang mulai hidup Di dalam dosa-dosa Dan tidak lagi Mempedulikan ajaran-ajaran Tentang firman Tuhan Tidak lagi mempedulikan Ajaran-ajaran dari Alkitab Ya dari firman Allah Pada waktu itu belum ada perjanjian baru Saudara ya Belum ada Alkitab Yang ada itu adalah Apa Perjanjian lama Dan disana Banyak pengajar-pengajar yang Bermunculan Dan mengajarkan Ya Bermacam-macam pengajaran Yang timbul di jemaat Korintus Pada waktu itu Sehingga mendorong Rasul Paulus Untuk menulis surat Kepada jemaat di Korintus Yang kita yakini Bahwa setiap tulisan Yang diilhamkan Allah Itu adalah firman Tuhan Termasuk surat Korintus ini Ya Rasul Paulus berkata Ayat 18 Sebab pemberitaan Tentang salib Memang adalah kebodohan Bagi mereka yang akan binasa Tetapi bagi kita Yang diselamatkan Pemberitaan itu adalah Kekuatan Allah Ya Mengingat ada beberapa orang Yang tidak lagi peduli Tentang firman Tentang pemberitaan salib Kristus Bagaimana membayar harga Ya Bagaimana menyangkal diri Ya Rasul Paulus menegaskan Kepada mereka Firman Tuhan ini berkata Sebab penderitaan Tentang salib Memang adalah kebodohan Bagi mereka yang akan binasa Saudara berbicara tentang salib Ya Itu berbicara tentang Menyangkal diri Ya Berbicara tentang Mematikan keinginan daging Apa itu salib Ya Di dalam hidup kita Sebagai orang Kristen Anak Tuhan Orang percaya Kita ini dipanggil Untuk ikut memikul Salib Kristus Dalam hidup kita Tentunya salibnya itu Bukan lagi berbentuk kayu Seperti yang Yesus pikul Tapi Salib disini berbicara Tentang Ya Menyangkal Diri kita Salib berbicara tentang Menyangkal Keegoisan kita Menyangkal Keakuan kita Mematikan Kedagingan kita Itu adalah Salah satu Bentuk Utama Dari Menyangkal Dari memikul salib Hari-hari ini Yaitu Menyangkal diri Disalib pun Yesus Menyangkal dirinya Dia bukanlah Tuhan Tetapi Dia datang Sebagai Manusia Ketika dia Disalib Dia menyatakan diri Sebagai manusia Yang harus menanggung Kutuk Dosa Seluruh umat Manusia Ya Kalau dia Mempertahankan Ketuhanannya Karena itu Alkitab berkata Yesus Taat Bahkan Sampai mati Di atas Kayu salib Dia tidak Mempertahankan Ya Kealahannya Dia tidak Mempertahankan Ya Miliknya Dia tidak Mempertahankan Kodratnya Pada saat Dia disalib Tetapi Dia mengosongkan Diri Dan taat Sepenuhnya Pada Kehendak Bapak Nah dari Salib itu Kita belajar Saudara Bahwa Betapa kita ini Harus belajar Menyangkal diri Yesus saja Yang adalah Tuhan Tidak Menganggap Kesetaraannya Dengan Allah Itu sebagai milik Yang harus Dipertahankan Tapi dia Belajar Mengosongkan dirinya Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan menjadi Sama Dengan kita Orang Berdosa Ya Salib itu Rasul Paulus Bilang Memang Sebab Pemberitaan Tentang Salib Memang Adalah Kebodohan Bagi Mereka Yang akan Binasa Jadi Jadi Hari-Hari Ini Kalau Kita Disuruh Mengampuni Orang Melakukan Kita Kesalahan Kalau Ngikuti Egonya Kita Pasti Kita Akan Berkata Emang Saya Tidak Bisa Balas Emang Saya Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Sama Kamu Saya Ini Punya Bakingan Saya Bisa Menjebloskan Kamu Dalam Penjara Itu Egonya Kita Tapi Waktu Kita Belajar Tentang Salib Disana Kita Harus Mulai Belajar Berkata Tuhan Aku Yakin Bahwa Semua Yang Kau Ijinkan Terjadi Penderitaan Ini Tidak Enak Tuhan Aku Menderita Karena Aku Tidak Buat Salah Aku Ditipu Orang Tuhan Tapi Aku Harus Belajar Melepaskan Pengampunan Ya Dan Tidak Menuntut Daripada Dia Segala Hak Aku Aku Belajar Memikul Salib Ya Tetapi Bagi Orang Yang Akan Binasa Tidak Mau Ya Mereka Berkata Enak Aja Mengampuni Dia Salah Harus Kita Kasih Pelajaran Makanya Ayat Ini Dikatakan Sebab Pemberitaan Tentang Salib Memang Adalah Kebodohan Bagi Mereka Yang Akan Binasa Ya Tetapi Bagi Kita Ini Sudah Diselamatkan Itu Adalah Kekuatan Tuhan Bagaimana Kita Ini Bisa Kuat Ketika Kita Menjalani Masalah Persoalan Dalam Rumah Tangga Misalnya Ya Istri Harus Belajar Memikul Salib Suami Harus Belajar Memikul Salib Contohnya Apa Ya Ketika Istri Istri Yang Hari Hari Ini Suamimu Belum Bertobat Pikulah Salib Tapi Saya Sudah Tahan Bu Sama Suami Itu Dimaki Dibodoh Bodohin Itu Sudah Pilihan Karena Itu Pikulah Salib Ajar Aku Tuhan Untuk Terus Bisa Mematikan Keegoisanku Ya Menerima Suamiku Dan Berdoa Buat Dia Itu Artinya Pikul Salib Tapi Sekali Lagi Bagi Orang Yang Akan Binasa Dia Lebih Memilih Bercerai Karena Salib Itu Kebodohan Ngapain Saya Harus Ampuni Terus Suami Saya Kayak Begitu Mending Saya Bercerai Ya Bagi Orang Yang Akan Binasa Salib Pemberitaan Tentang Salib Itu Kebodohan Kenapa Saudara Karena Hukum Tuhan Dan Hukum Dunia Ini Berbeda Hikmat Allah Dan Hikmat Manusia Itu Berbeda Hikmat Allah Berkata Ya Kalau Ada Orang Berbuat Jahat Padamu Balas Dengan Doa Mintakan Berkat Bagi Orang Itu Hikmat Allah Tapi Hikmat Manusia Berkata Kalau Ada Orang Bikin Jahat Kita Balas Lebih Jahat Dia Belum Tahu Siapa Saya Tapi Engkau Akan Minasa Kalau Engkau Mengikuti Hikmat Manusia Mari Kita Belajar Saudara Untuk Ya Menanggapi Pemberitaan Tentang Salib Tentang Menyangkal Diri Tentang Membayar Harga Dalam Segala Hal Di Rumah Tangga Dalam Keuangan Kita pun Seringkali Tuhan Akan Proses Rasanya Berat Tuhan Tapi Aku Harus Menyangkal Diriku Dengan Keuangan Ini Mungkin Ini Salib Yang Harus Aku Pikul Tuhan Ketika Saudara Mungkin Disuruh Tuhan Untuk Menabur Atau Melakukan Sesuatu Yang Rasanya Berat Tapi Aku Mau Melakukan Saya Juga Sering Mengalami Seperti Itu Tapi Ketika Memang Itu Tuhan Yang Memerintahkan Itu Salib Berat Salib Itu Berat Bagi Keakuan Kita Tapi Waktu Kita Mau Melakukan Maka Kita Diselamatkan Termasuk Pengampunan Ada Orang-orang Yang Tidak Mau Mengampuni Dia Lupa Bahwa Mengampuni Itu Juga Salib Kalau Kita Mau Diselamatkan Kita Harus Melakukan Apa Yang Tuhan Ajarkan Ayat Yang ke 19 Bila Karena Ada Tertulis Aku Akan Membinasakan Hikmat Orang-orang Yang Berhikmat Dan Kearifan Orang-orang Bijak Akan Kulenyapkan Kenapa Orang-orang Dunia Ini Yang Merasa Berhikmat Orang-orang Dunia Ini Merasa Arif Orang-orang Dunia Ini Merasa Mereka Sudah Benar Yaitu Tadi Yang Saya Berkata Hukum Tuhan Dan Hukum Dunia Berbeda Hikmat Tuhan Dan Hikmat Manusia Berbeda Nah Ketika Kita Menerima Yesus Maka Segala Hikmat Manusia Itu Harus Dibuang Ya Digantikan Dengan Hikmat Allah Sehingga Kita Tidak Lagi Hidup Menurut Hikmat Manusia Tapi Kita Hidup Menurut Hikmat Allah Waktu Kita Miliki Hikmat Allah Bahkan Kita Bisa Melihat Keadaan Yang Suram Menjadi Sesuatu Yang Baik Ya Ada Orang-orang Yang Berkata Ya Kepada Saya Bu Memang Berat Saya Kehilangan Suami Saya Padahal Usianya Masih Muda Tapi Sekarang Saya Mengerti Bu Ya Tuhan Itu Mengizinkan Memang Harus Seperti Itu Bu Dan Saya Bersuka Cita Bu Bahwa Segala Yang Tuhan Izinkan Ini Inilah Yang Terbaik Itu Orang Kalau Sudah Menerima Hikmat Tuhan Berbeda Dengan Orang Yang Punya Hikmat Manusia Akan Terpuruk Di Dalam Masalah Terpuruk Dalam Kesedihan Tetapi Orang Yang Punya Hikmat Allah Tuhan Hikmat Tuhan Hikmat Allah Itu Yang Akan Memampukan Dia Mengubahkan Cara Berpikirnya Sehingga Dia Bisa Melihat Hal-hal Yang Besar Yang Tuhan Sedang Kerjakan Di Dalam Hidupnya Kalau Sudara Ya Jangan Pernah Lelah Untuk Pikul Salib Jangan Kita Yang Salah Dia Saya Suruh Berdoa Buat Dia Bodoh Banget Pemberitaan Salib Memang Kebodohan Bagi Mereka Yang Akan Binasa Tapi Kita Bukan Orang Yang Akan Binasa Kita Orang Yang Diselamatkan Karena Itu Kita Mau Terus Memiliki Sikap Yang Mau Bayar Harga Memikul Sesuatu Yang Berat Tetapi Kalau Itu Tuhan Yang Mau Maka Kita Harus Berani Berjalan Bersama Tuhan Memikul Salibnya Dan Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Mari Kita Renungkan Firman Terima Kasih Bapak Buat Siap Kebenaran Firman Tuhan Yang Membukakan Cara Berpikir Kami Sehingga Kami Tahu Apa Yang Benar Apa Yang Menyenangkan Hati Tuhan Ajar Kami Tuhan Senantiasa Melakukan Firman Sekalipun Itu Berat Namun Kami Mau Tuhan Melakukannya Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Karena Selimu Ku Hidup Karena Selimu Ku Mengenang Engkau Yang Berkuasa Sanggup Melakukan Mujisat 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 Karena Selimu Karena Selimu Ku Hidup Karena Selimu Selimu Kami Menang Ya Tuhan Amin Engkau Yang Berkuasa Sanggup Sanggup Terlakukan Mujisat 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 Engkau Yang Sanggup Tuhan Salimu Yang Sanggup Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Buat Hikmat Yang datang Daripadamu Tuhan Yang Mengubahkan Segala Cara Berpikir Kami Yang Membuat Kami Semakin Dewasa Dalam Engkau Bertumbuh Dalam Kebenaran Terima Kasih Tuhan Ajar Kami Untuk Terus Tekun Memikul Salib Kami Dan Percaya Pada Perkataan Firman Mubapa Sekalipun Berat Tapi kami Mau Melakukannya Karena itulah Yang Menyenangkan Hati Tuhan Berkati Siap Mereka Yang Setia Mengikuti Mesbah Syukur Bangun Pagi Mencari Engkau Memuji Menyembah Engkau Tuhan Berkati Terus Tuhan Sertai Mereka Yang Bekerja Yang Bekerja Di Luar Rumah Di Luar Kota Di Dalam Rumah Dimanapun Kami Berada Pelindungan Tuhan Sempurna Hari Hari Kabinet 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 Ada Damai Indonesia Ku Selamat Indonesia Ku Karena Tuhan Mengasihi Bangsa Ini Kami Perkatakan Berkat Buat Bangsa Kami Indonesia Terima Kasih Bapak Buat Segala Kebaikan Terima Kami Di Bumi Seperti Di Sorga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampuni Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Jangan Membawa Kami Dalam Pencobaan Tapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Mari Buka Hati Dan Tangan Terimalah Berkat Dari Allah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertan Allah Roh Kudus Menyertai Hidup Mulai Hari Ini Bahkan Sampai Kali Yang Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Namamu Tercatat Di dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Katakan Bersama Amin Amin Tuhan Yesus Memberkati Saudara Shalom Dan Immanuel Kutinggikan Kulagungkan Kusembah Kau Tuhan Untuk Selamanya Kutinggikan Kulagungkan Kusembah Kau Yesus Tuhan Saat kami Meninggikan Namamu Ya Tuhan Engkau Bertahta Di atas Pujian Penyembahan Kami Engkau Tuhan Yang Layak Kami Tinggikan Punyamulah Kemuliaan Dan Kehormatan Engkau Yang Bersemayang Di dalam Keagungan Tuhan Karena Itu Kami Tinggikan Namamu Yesus Kami 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 Jij Tuhan